Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada rekan-rekan perhatikan Statistika Industri 2. Di sini kita akan membahas mengenai bahasan studi kasus modul 3 Statistika Industri 2, yaitu mengenai Statistika Non-Parametrik. Pada Statistika Non-Parametrik ini terdapat beberapa uji atau tes yang kita gunakan, dan di sini untuk yang pertama kali kita akan contohkan kepada Sain Test atau Uji Tanda. Baiklah, untuk Uji Tanda itu sendiri merupakan Uji Statistika Non-Parametrik yang sederhana dan paling awal digunakan. Dinamakan Uji Tanda karena hasil pengamatan didasarkan atas tanda yang berupa positif atau negatif dan bukan pada besarnya nilai numerik. Uji Tanda ini dapat dilakukan pada satu sampel dan sampel berpasangan. Dan Uji Tanda ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang kita peroleh berasal dari populasi dengan median atau patokan nilai tertentu. Untuk contoh soalnya, di sini akan kita contohkan pada sampel bunggal. Untuk soalnya, data yang digunakan adalah data usia responden yang telah mengisi form koesioner kenaikan harga beras di padang. Ujilah hipotesis apakah median umur responden yang mengisi koesioner adalah 28 tahun. Baiklah, di sini seperti yang dapat dilihat pada tabel, terdapat 100 orang responden dengan masing-masing umur dari responden itu. Selanjutnya, kita akan menghitung selisih dari setiap responden. Di sini selisih yang akan kita gunakan adalah dengan mengurangkan umur dari masing-masing responden dengan median pada soal itu 28. Hal ini dapat kita contohkan pada responden pertama dengan umur 44 tahun. Untuk selisihnya itu adalah 44 tahun dikurang dengan median, yaitu 28 sehingga ditapatkan selisihnya adalah 16 tahun. Hal ini akan dilakukan seterusnya hingga responden yang ke-100. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi sign dari masing-masing responden. Untuk sign positif, itu akan kita berikan jika selisih dari umur dan median responden itu bernilai positif. Dan sebaliknya, jika umur dan median atau selisih dari umur dan median dari responden itu bernilai negatif, maka sign yang akan kita berikan adalah negatif. Namun, bila umur dan median itu sama nilainya, maka akan kita berikan 0 pada sign. Sehingga di sini terdapat 5 buah sampel, 5 orang responden yang sign itu bernilai 0. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi hipotesis pada soal. Untuk H0, itu median sama dengan 28, dan H1, itu median tidak sama dengan 28. Untuk daerah kritisnya, karena di sini kita melakukan uji dua arah, maka untuk daerah kritisnya adalah tol A0 jika negatif Z hitung itu kecil dari negatif Z alpha per 2 atau Z hitung besar dari Z alpha per 2. Baiklah, di sini pada kolom sebelah kanan dapat dilihat rumus untuk uji tanda pada sampel tunggal di mana Z hitung itu sama dengan R positif dikurang 0,5 dikali N, lalu dibagi dengan 0,5 dikali akar N. Selanjutnya, kita akan mencari parameter untuk perhitungan ini. Yang pertama, untuk R positif merupakan jumlah dari responden yang awasannya itu bernilai positif. Sehingga di sini terdapat 48 Z positif. Selanjutnya, untuk N itu, karena total responden kita tadi adalah 100, maka untuk N ini adalah jumlah dari data yang memiliki Z, yaitu yang memiliki Z positif dan negatif. Sehingga untuk rumusnya di sini, kita akan mengurangkan total responden 100 dengan jumlah sen yang bernilai 0. Di mana tadi terdapat 5 tanda yang bernilai 0, sehingga untuk N itu adalah 95. Baiklah, di sini kita akan menggunakan alpha sebesar 0,05. Kemudian Z alpha per 2 itu pada tabel Z bernilai 1,96. Lalu terakhir, untuk menghitung Z hitungnya, kita akan masukkan nilai-nilai yang telah didapatkan sebelumnya menggunakan rumus, sehingga didapatkan Z hitungnya itu adalah 0,1026. Baiklah, di sini kita dapatkan nilai Z hitungnya itu lebih kecil dari Z alpha per 2. Sehingga keputusan dapat kita berikan pada soal ini adalah gagal tolak 0. Sehingga dapat kita sifurkan bahwa median umur responden yang mengisi kuesioner kenaikan harga beras di Padang itu adalah 28 tahun. Baiklah, selanjutnya untuk uji kedua adalah Wilcoxon-Saint-Rank Test atau uji peringkat bertanda Wilcoxon. Di mana uji ini digunakan untuk mengukur signifikansi dari perbedaan dua kelompok data perpasangan dengan skala ordinal atau interval tetapi distribusinya itu tidak normal. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah eksperimen untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar statistika sehingga dipilih kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum diberi perlakuan, peneliti ingin memastikan apakah kelas kontrol dan kelas eksperimen yang terpilih memiliki perbedaan atau tidak. Oleh karena itu dilakukan pre-test sehingga diperoleh hasil belajar seperti tabel di bawah. Untuk pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar statistika untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan alfanya adalah 5%. Baiklah, disini untuk sampel atau responden dari data ini berjumpa 40 orang. Disini terdapat dua sampel yang berbeda yaitu untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan masing-masing nilainya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung selisih dari kedua data pada kelas tersebut. dengan mengurangkan nilai dari kelas kontrol dikurang dengan kelas eksperimen untuk masing-masing sampel sehingga didapatkan selisihnya pada kolom ini. Selanjutnya kita akan melakukan kita akan membuat urutan dari masing-masing sampel tersebut. Disini urutan yang kita berikan masih sesuai dengan masing-masing data. disini terdapat 40 data dimana pada data 34 itu bernilai 0 karena nilai pada kelas kontrol dan kelas eksperimen itu sama. Setelah kita melakukan urutan dari masing-masing sampel maka selanjutnya kita akan membuat perenkingan. Nah disini jika selisih dari sampel itu ada yang sama maka untuk perenkingannya itu kita akan memperolehnya dari rata-rata dari ranking tersebut. hal ini akan kita contohkan pada nilai dengan selisihnya 1 itu terdapat pada sampel pertama dan sampel ke-29. Nah untuk perenkingannya itu kita akan menghitung rata-rata dari urutannya itu dimana untuk rumusnya itu urutan 1 ditambah 2 kemudian dibagi dengan 2 sehingga didapatkan untuk rankingnya itu 1,5 hal ini kita akan lakukan selanjutnya hingga pada data yang terakhir. Selanjutnya untuk perenkingan positif dan negatif untuk tanda positif dan negatif ini akan kita lihat pada selisih dari masing-masing sampelnya. Jika selisihnya bernilai positif itu akan kita masukkan ke ranking positif kemudian untuk ranking negatif itu akan kita masukkan ke ranking yang bertanda negatif sehingga didapatkan hasil pada tabel ini. Jika dari yang sebelumnya untuk perenkingan itu kita tidak memperhatikan tanda positif dan negatif kemudian untuk tabel di samping ini baru kita perhatikan dan kita identifikasi kemudian kita kelompokkan ranking yang bertanda positif maupun ranking yang bertanda negatif Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari masing-masing ranking yang bertanda positif dan negatif sehingga untuk ranking yang bernilai positif itu didapatkan rankingnya itu 286 dan untuk ranking negatif itu 494 selanjutnya kita akan masuk ke hipotesis dari soal ini untuk H0 itu mu1 sama dengan mu2 dimana tidak terdapat perbedaan kemudian untuk H1 nya mu1 itu tidak sama dengan mu2 yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen untuk daerah kritisnya karena ini merupakan uji dua arah maka tolak H0 jika Z hitung kecil dari min Z alfa berdua atau Z hitung lebih besar dari Z alfa berdua kemudian untuk rumus dari Wilcoxon sand rank test ini dapat dilihat pada kolom di sebelah kanan ini selanjutnya kita akan menentukan parameter untuk perhitungan dimana untuk N itu bernilai 39 karena total data kita berjumlah 40 dikurangi dengan satu data yang bernilai 0 kemudian untuk W positifnya itu merupakan jumlah dari ranking yang bernilai positif dimana tadi yang kita dapatkan adalah sebesar 286 dan untuk W negatif merupakan total dari ranking yang bernilai negatif dan didapatkan nilai 494 disini untuk perhitungan Wilcoxon sand rank test ini kita akan menggunakan nilai W yang memiliki nilai paling kecil sehingga untuk perhitungan selanjutnya kita akan menggunakan nilai W yang bertanda positif selanjutnya kita akan menghitung sigma dari W positif seperti pada tabel disini untuk rumus yang kita gunakan itu adalah n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 lalu dibagi dengan 24 sehingga didapatkan untuk sigma W positif itu sebesar 71,6589 dan untuk mu W positif itu akan kita cari dengan rumus n dikali n ditambah 1 lalu dibagi dengan 4 sehingga didapatkan untuk mu W positifnya itu sebesar 390 kemudian untuk Z hitung dari soal itu akan kita cari dengan rumus W positif dikurang mu W positif dibagi dengan sigma W positif sehingga didapatkan nilai Z hitungnya itu sebesar negatif 1,4513 kemudian karena ini uji warah kita akan menggunakan Z alpha per 2 sehingga didapatkan nilainya itu sebesar 1,96 baiklah disini untuk nilai Znya itu kita dapatkan lebih kecil dari Z alpha per 2 sehingga keputusan yang dapat kita berikan itu adalah gagal tolak H0 sehingga untuk kesimpulannya itu adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol baik selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan yang ketiga yaitu uji Wilcoxon Ransom Test dimana Wilcoxon Ransom Test ini merupakan uji perbandingan dua sampel bebas apabila skala data ordinal interval atau rasio itu tidak berdistribusi normal untuk soalnya adalah IPK mahasiswa teknik industri gunan angkatan 2022 untuk kedua kelas ditunjukkan pada tabel di bawah untuk soalnya adalah ujilah hipotesis pada ternyata 0,05 bahwa rata-rata IPK kedua kelas itu tidak sama selanjutnya pada tabelnya di bawah dapat kita lihat data untuk IPK dari kelas A dan kelas B selanjutnya untuk perhitungan Wilcoxon Ransom Test ini kita akan menentukan ranking dari kedua kelas disini kita akan mengabungkan kedua data ini kemudian kita akan memberikan perankingan pada kedua kelas tersebut tanpa membedakan antara kelas A dan kelas B sama seperti Wilcoxon Ransom Test tadi jika ada data yang memiliki nilai yang sama maka untuk perhitungan itu menggunakan rata-rata dari perhitungan baik selanjutnya setelah kita beri perhitungan dari setiap data pada kelas A dan kelas B maka kita akan menghitung jumlah ranking dari kedua kelas tersebut sehingga didapatkan untuk total dari ranking pada kelas A itu sebesar 78,5 dan untuk kelas B itu 92,5 selanjutnya kita akan masuk ke hipotesis dari soal ini dimana H0 nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 dimana rata-rata IPK kedua kelas sama dan H1 nya mu1 tidak sama dengan mu2 yang menunjukkan bahwa rata-rata IPK kedua kelas itu tidak sama untuk darah kritisnya adalah tolak H0 jika U itu kecil sama dengan U alfa dan disini adalah rumus dari Wilcoxon rank sum test ini dimana rumus ini akan kita gunakan nantinya dan selanjutnya kita akan menentukan parameter yang akan digunakan dalam perhitungan untuk WA itu adalah total ranking dari kelas A sebesar 78,5 untuk WB itu untuk kelas B yang didapatkan 92,5 kemudian untuk NA itu adalah jumlah data pada kelas A yang dimana ini berjumlah 8 data dan untuk NB itu adalah jumlah data dari kelas B dimana disini adalah 10 datanya kemudian untuk UA itu akan kita cari dengan rumus W pada kelas A dikurang NA dikali NA tambah 1 dibagi 2 sehingga didapatkan UA itu sebesar 42,5 kemudian untuk UB U pada kelas B itu akan kita cari menggunakan rumus yang sama dan datanya itu diganti dengan data pada kelas B sehingga didapatkan untuk U pada kelas B itu sebesar 37,5 nah disini karena hipotesis P1 kita itu mu1 tidak sama dengan mu2 maka untuk U yang akan kita gunakan pada perhitungan itu adalah U yang memiliki nilai minimal diantara U pada kelas A dan U pada kelas B sehingga disini untuk U yang akan kita gunakan adalah U pada kelas B sebesar 37,5 kemudian untuk U alpha disini kita akan melihat pada tabel Wilcoxon range subtest disini untuk N1 itu tadi bernilai 8 dan untuk N2 itu bernilai 10 sehingga untuk U alphanya itu merupakan pertemuan diantara N1 dan N2 sehingga dilapatkan untuk U alphanya itu 53 nah disini kita dapatkan nilai U nya itu lebih kecil dari U alpha sehingga keputusan dapat kita berikan pada soal ini adalah tolak H0 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata IPK untuk kelas A dan kelas B itu tidak sama selanjutnya kita akan masuk ke uji yang keempat yaitu kruskal walis tes uji kruskal walis ini merupakan pengembangan dari range sum tes dimana untuk kasus kruskal walis tes ini K atau jumlah sampel yang kita gunakan itu besar dari 2 sampel maksudnya kita akan masuk ke soalnya seorang manajer penjualan mesin traktor pertanian ingin mengetahui apakah penjualan traktor di cabang toko yang berada di 3 kota yaitu bukit tinggi padang panjang dan padang terdapat perbedaan dalam penjualan mesin traktor data penjualan ketika cabang toko disajikan sebagai berikut baiklah disini terdapat 3 sampel yang menunjukkan masing-masing kotanya itu bukit tinggi pada panjang dan padang disini masing-masing sampel itu memiliki 20 buah data jadi disini terdapat 60 buah data selanjutnya disini kita akan melakukan perenkingan dengan masing-masing datanya itu yang bernilai sama jadi disini pada tabel ini kita akan mengelompokkan data yang bernilai sama itu dalam satu jenis kolom kemudian kita akan melakukan perenkingan untuk data yang nilainya sama ini dapat dicontohkan pada data yang memiliki penjualan 90 dimana terdapat 4 data pada bukit tinggi satu pada panjang dan satu lagi di padang sehingga terdapat 6 buah data yang penjualannya itu sama bernilai 90 dan itu perenkingannya sama dengan uji-uji sebelumnya kita akan melakukan rata-rata dari urutan atau perenkingan yang kita berikan sehingga disini untuk ranking yang datanya 90 itu 3,5 ini kita akan lakukan seterusnya hingga data yang terbukil baiklah kita akan masuk ke kolom selanjutnya disini kita akan mengelompokkan lagi datanya berdasarkan kota yang sama sehingga disini kita akan melakukan pengurutan berdasarkan data pada masing-masing kota disini ranking akan kita masukkan sesuai dengan ranking yang telah kita dapatkan pada tabel sebelumnya disini terdapat 60 data dan kita akan mengelompokkannya sesuai dengan kota pada data yang telah diberikan selanjutnya setelah kita buat penjualan dan ranking dari masing-masing data pada kota yang sama maka kita akan melakukan penghitungan total ranking pada masing-masing kota sehingga untuk kota bukit tinggi itu didapatkan total ranking 614 padang panjang 538 dan untuk padang 678 selanjutnya kita akan masuk ke hipotesis dari soal ini untuk H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dimana tidak terdapat perbedaan pada masing-masing kota kemudian untuk H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 sehingga terdapat perbedaan dalam penjualan mesin traktor pada ketiga kota tersebut baiklah selanjutnya kita akan masuk ke perhitungannya disini I menandakan jumlah sampel yang kita miliki sebanyak tiga sampel kemudian untuk RI ini adalah total perenkingan dari masing-masing kota kemudian untuk NI ini menunjukkan jumlah data pada masing-masing kota dimana masing-masing kota sama kemudian untuk RI kuadrat ini kita akan mendapatkannya dengan menguadratkan RI pada masing-masing sampel sehingga didapatkan seperti yang dapat dilapati pada tabel kemudian untuk RI kuadrat dibagi NI kita akan mendapatkannya dengan membagi nilai RI kuadrat dengan nilai NI pada masing-masing sampel sehingga didapatkan total RI kuadrat di bagian NI sebesar 56.306,2 selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan nilai H untuk rumus H dapat dilihat pada kolom di sebelah kanan ini dan kita akan menentukan parameter untuk perhitungan dimana N itu adalah total data untuk ketiga kota sebesar 60 data untuk alphanya kita gunakan sebesar 0,05 untuk K ini menunjukkan jumlah sampel yang kita miliki sebanyak 3 sampel kemudian untuk V kita dapatkan dengan mengurangkan nilai K dengan 1 sehingga didapatkan V itu sebesar 2 kemudian disini kita akan menghitung K square untuk alphanya itu 0,05 dan V itu menilai 2 kita dapatkan dengan rumus ini sehingga didapatkan untuk K square itu menilai 5,99146 kemudian untuk H hitung kita akan cari menggunakan rumus seperti yang dicontohkan pada kolom di sebelah kanan ini sehingga kita akan dapatkan nilai H hitung itu sebesar 1,61049 baiklah disini kita dapatkan nilai H hitung itu lebih kecil dari nilai K square sehingga kita dapatkan gagal tolak H0 oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan penjualan traktor katenemian pada 3 kota tersebut baik selanjutnya kita akan masuk ke uji yang terakhir pada statistikan parametrik yaitu rantes dimana rantes ini dilakukan berdasarkan urutan pengambilan sampel dimana uji ini berguna untuk menguji apakah hipotesis 0 itu bahwa pengamatan itu memang telah diambil secara acak oleh karena itu pada rantes ini akan dilakukan pengelopokan urutan simbol yang identik dan pengelopokan itu disebut sebagai rant baiklah disini untuk soalnya pada pelemparan gaming uang sebanyak 30 kali didapatkan barisan angka yang dilambangkan dengan A dan gambar dilambangkan dengan G dalam urutan sebagai berikut ujilah pada taraf nyata 0,05 apakah barisan ini terbentuk secara acak baiklah disini seperti pada soal terdapat 30 data menentu barisannya seperti yang dapat dilihat selanjutnya kita akan melakukan pengelopokan urutan pada masing-masing data dimana untuk barisan dengan data yang sama itu akan kita samakan urutannya kali ini dapat dicontohkan pada responden pada urutan yang pertama yaitu urutan pertamanya itu angka karena urutan yang keduanya itu gambar maka untuk urutan pertama ini akan kita beri dengan nilai 1 kemudian untuk data yang data kedua dan ketiga itu sama yaitu gambar namun urutan keempat nya itu adalah angka sehingga untuk urutan yang kedua dan ketiga ini kita akan memberikan number of range nya itu sebesar 2 hal ini akan kita lakukan seterusnya sehingga didapatkan number of range nya selanjutnya kita akan masuk ke hipotesis pada soal ini untuk H0 itu adalah urutan data bersifat acak dan H1 itu urutan data tidak bersifat acak untuk daerah kritisnya tolak H0 jika Z hitung itu lebih besar dari Z alpha selanjutnya pada kolom sebelah kanan ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk perhitungan pada rantai ini selanjutnya kita akan masuk ke parameter perhitungan untuk alpha itu adalah 0,05 kemudian untuk Z alpha itu pada tabel Z didapatkan sebesar 1,6449 kemudian untuk V itu adalah total dari number of friends tadi yang bernilai 22 kemudian untuk N1 itu adalah jumlah data yang datanya itu adalah angka dimana untuk N1 itu adalah 16 sedangkan N2 itu menunjukkan jumlah data yang jumlah data yang memiliki data berupa gambar sehingga untuk N2 itu bernilai 14 kemudian untuk Mu V itu akan kita cari dengan rumus 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2 dan hasilnya itu akan kita jumlahkan dengan 1 sehingga untuk Mu P itu kita dapatkan sebesar 15,9333 dan untuk sigma P itu kita dapatkan berdasarkan rumus itu sebesar 2,6786 terakhir kita akan menghitung Z hitung pada soal dimana seperti pada rumus itu maka akan kita masukkan data yang telah kita dapatkan sebelumnya sehingga untuk Z hitung itu kita dapatkan bernilai 2,2649 berdasarkan berdasarkan nilai yang kita dapatkan itu adalah Z hitungnya itu lebih kecil Z maaf Z hitungnya itu lebih besar dibanding Z alphanya sehingga keputusan yang dapat kita berikan pada soal ini adalah tolahan 0 sehingga dapat kita katakan bahwa urutan kondisian questionnaire ini tidak dilakukan secara cat baik sekian yang dapat diselesaikan mohon maaf apabila masih ada kekurangan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh